Assalamualaikum Bunda Dirumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Hari ini saya akan memasak atau membuat acar timun segar Yang tentunya resep ini sangat praktis dan mudah dibuat ya Bunda Nah sebelum kita ke bahan-bahannya Subscribe dulu ya channel resep Bunda Tika Dan jangan lupa klik lambang lonceng Biar Bunda Dirumah dapat notifikasi resep terbaru dari resep Bunda Tika ya Nah sekarang kita langsung aja ke bahan-bahan untuk membuat acar segar atau acar mentah Disini sudah saya siapkan setengah buah timun Disini saya tidak pakai bijinya ya Bund Jadi saya potong, saya buang bagian isinya Dan saya tidak kupas kulit timunnya Dan disini juga saya sudah siapkan setengah buah wortel Cabai rawit merah secukupnya Gantung selera 5 siung bawang merah 50 mili air hangat 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh garam Dan cukak makan Ini cukaknya nanti kita akan pakai 1 sendok teh Nah setelah itu Bahannya cuma itu aja ya Bund Secara praktis boleh ditambahkan bahan lainnya Kayak nanas Tapi saya pakai ini aja dulu Nah sekarang kita mulai aja Kita akan potong-potong wortelnya Untuk potong wortel ini sesuai selera aja Boleh potong dadu Ini sebenarnya kalau potong dadu dia agak keras ya Bund Ini saya potong kecil kecil Seperti ini Supaya lebih bagus saya pakai irisan bergerigi Kita akan potong-potong Kita akan potong-potong Kita akan potong-potong Seperti ini Nah untuk potongnya seperti ini Jadinya saya sisihkan Setelah itu Kita akan mulai potong Sepertinya Terus Kita potong sampai semua bahan-bahan habis Kita potong sampai semua bahan-bahan Setelah itu bawang merah Untuk bawang merahnya kita potong tebal-tebal saja Setelah itu bawang merah Nah setelah bahannya sudah kita potong-potong Sekarang kita akan membuat larutan acarnya atau kuah Di sini saya sudah siapkan air hangat 50 ml Setelah itu kita campurkan 1 sendok teh gula Setengah sendok teh garam Dan ini saya pakai 1 sendok teh Di sini saya pakai sendok makan Jadi saya pakai setengah sendok teh saja Setengah sendok makan maksudnya Atau kesuaraan selera ya bunnya Boleh kita les masanya terlebih dahulu Kalau sekiranya kurang boleh tambah lagi Sudah cukup, sudah asam Setelah itu Setelah sudah jadi Kita langsung campurkan saja Tambahkan semua Tambahkan juga cabaran lagi Kalau ingin acarnya rasa pedas Cabai lariknya boleh dipotong-potong ya bun Sudah jadi Acarnya Nah ini Acarnya sudah siap untuk kita Sajikan dengan menu daging Atau Bikin matlabak telur ya bunnya Bikin matlabak telur ya bunnya Nah ini dia bun hasilnya Acar timun segar Ala bunda dika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resep ini bisa membantu Bunda di rumah untuk memasak Untuk keluarga tersayang Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa ya Subscribe channel resep bunda dika Saya tunggu like dan komennya Assalamualaikum Assalamualaikum Altyazı M.K.